Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan mengatakan Apa yang diriwayatkan dari Hatim al-Aswam rahimahullah Ada empat hal Yang kita tidak Bisa mengetahui nilainya Kecuali dengan empat hal Arbatu asyya'lah ya'rifu qadrha ila arba'ah Empat hal yang Kita tidak ketahui Nilainya Kecuali dengan Empat hal Yang pertama adalah Asyababu laya'rifu qadrha ila syuyuh Waktu muda Tidak akan kita ketahui Nilainya Kecuali Ketika kita sudah tua Betapa berharganya Waktu muda Betapa berharganya Ketika kita masih muda Umur masih Muda Masih remaja Apabila waktu muda itu Hanya terbuang sia-sia Tidak melakukan apa-apa Waktunya hanya Dibuat untuk Suatu perbuatan yang tidak ada gunanya Itu kita akan menyesal Dan menyesal itu Datang ketika kita sudah tua Terbuang percuma Terbuang percuma Waktu kita masih muda Tidak melakukan apa-apa Tidak punya kreasi Tidak punya nilai Ketika kita sudah menginjak pada masa tua Maka kita akan menyesal Betapa berharganya Waktu muda kita Badan kita masih segar Badan kita masih ceria Badan kita masih kuat Tapi kita tidak punya nilai apa-apa Tidak membuahkan hasil Apa-apa Dan kita akan mengetahuinya Ketika kita sudah tua Yang kedua adalah Awal afyah Layarifu kodroha Ila ahlul balak Yaitu adalah Kita tidak akan mengetahui Bahwa betapa berharganya Suatu kebahagiaan Kecuali ketika kita Menerima suatu musibah Kita tidak akan Bisa memahami Betapa bahagianya hidup ini Terutama kita hidup di Indonesia Yang damai, yang plural Yang macam-macam Tapi kita diberi kebebasan Itu adalah suatu kebahagiaan Yang sangat amat penting Betapa kita melihat Misalkan di Timur Tengah Yang setiap hari perang Misalkan yang baru-baru ini Rusia dan Ukraina Kita tidak bisa melakukan apa-apa Tidak bisa merasakan kebahagiaan apapun Kita tidak bisa melakukan Peribadan yang Nikmat, yang bebas Misalkan di Timur Tengah Misalkan di Palestine Di Yemen Di Libya Dan lain-lainnya Yang setiap hari Semua Dalam keadaan perang Tidak aman Betapa itu kita bisa Menikmati Kebahagiaan Nilainya Kebahagiaan Seperti di Indonesia ini Melakukan amal ibadah Dengan tenang Kita bisa Menjalankan Suatu pekerjaan Dengan tenang Karena itu adalah Keamanan Yang dijamin oleh negara kita Itulah kebahagiaan Yang sejadi Kebahagiaan Yang hakiki Adalah bisa melakukan Sesuatu Melakukan Suatu hal yang Sangat Baik Tapi diberi Kebebasan Oleh negara kita Itulah kebahagiaan Apabila kita Menerima musibah Setiap hari kita Kena musibah Itu Kita bisa Merasakan Alangkah Bahagianya Bila kita Dalam keadaan Aman Bila kita Dalam keadaan Tenang Bisa sholat Dengan tenang Bisa bekerja Dengan tenang Bisa Bercengkrama Dengan keluarga Dengan tetangga Dengan tenang Bertapa Bahagianya Hidup kita ini Yang ketiga Adalah Wassehatu Layarifu Kodrha Hilal Marndo Sehat Itu Bisa kita Rasakan Bisa kita Rasa nilai Berharganya Sehat Itu Kecuali Kita Dalam Keadaan Sakit Kita Bisa Menikmati Menikmati Sehat Merasakan Kebahagiaan Sehat Merasakan Nikmatnya Sehat Itu adalah Ketika kita Sakit Seseorang Bilang Dalam Keadaan Sakit Disuguhi Atau Diberikan Suatu Makanan Yang nikmat Buah Yang nikmat Dengan Makanan Makanan Yang nikmat Dibuat Dibuat oleh Chef Yang terkenal Sekalipun Semahal Apapun Itu Makanan Tapi Ketika kita Sakit Tidak akan Merasakan Apapun Makan Apapun Terasa Pahit Itu adalah Apa Karena Kita Dalam Keadaan Sakit Betapa Bahagianya Betapa Berharganya Suatu Kesehatan Dan Kesehatan Itu adalah Diberikan oleh Allah Yang keempat Adalah Yaitu Kita Tidak Bisa Merasakan Nikmat Hidup Kecuali Kita Sudah Mati Atau Kita Sudah Meninggal Betapa Nikmat Hidup Ini Bisa Melaksanakan Perbuatan Baik Bisa Beribadah Dengan Baik Menjalankan Apa Yang Diberintahkan Oleh Allah Dengan Baik Itu Kita Bisa Rasakan Ketika Ketika Sudah Mati Orang Meninggal Akan Merasakan Betapa Berharganya Hidup Itu Seandainya Ketika Saya Masih Hidup Saya Akan Bersedekah Ini Saya Akan Sholat Ini Saya Akan Berbuat Baik Kepada Tetangga Berbuat Baik Kepada Saudara Itulah Yang Dirasakan Orang Yang Meninggal Dia Ingin Kembali Hidup Di Dunia Ingin Kembali Hidup Di Dunia Dan Akan Bersedekah Kepada Sesama Atau Saudara Itulah Nikmatnya Hidup Ini Maka Dari Itu Bersyukur 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 Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Selagi Kita Masih Diberikan Umur Panjang Mari Kita Berbuat Yang Terbaik Mari Kita Beribadah Dengan Baik Mari Kita Berbaik Sangka Kepada Sesama Berbaik Sangka Kepada Saudara Keluarga Dan Karena Itu Adalah Semua Yang Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Patut Kita Syukur Setiap Hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh